Siswa TK berusia 5 tahun di Bitung, Sulawesi Utara diduga menjadi korban penganiaan. Dan peristiwa itu terungkap setelah orang tua korban mendapati sejumlah memar di bagian paha. Menurut pengakuan korban, ia dipukul gurunya karena tidak bisa membaca. Seorang guru TK swasta di wilayah Bitung, Sulawesi Utara diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap salah satu siswanya yang masih berusia 5 tahun. Sebelumnya orang tua korban curiga dengan perilaku sang anak yang enggan pergi ke sekolah. Ibu korban kemudian menemukan sejumlah memar di paha korban. Saat dikonfirmasi oleh ibu korban, terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan menyebut memar terjadi saat korban sedang bermain bersama teman. Namun menurut korban, ia menderita memar karena dipukul oleh terduga pelaku menggunakan penggaris hanya karena korban tidak bisa membaca. Belum adanya kejelasan dari pihak sekolah maupun terduga pelaku, Orang tua korban akhirnya melapor ke pihak kepolisian dan melakukan pisun. Kejadiannya terjadi hari Jumat. Dan diketahui orang tua pada saat sore hari mandi. Karena sekolah itu datanglah hari Senin kemarin. Orang tua ke sekolah. Tapi karena tidak terkomunikasi dengan baik, maka keluarga merasa berata dan melaporkan di korek itu Senin kemarin. Dia tanya, ini kenapa? Dia jawab jujur. Dia bilang, Miss ada pukul. Oh, kaget. Dia bilang, Miss pukul karena apa? Bukul. Dia bilang, Miss pukul karena saya tidak tahu mau baca. Karena kemurusnya baca. Miss pukul berapa kali? Banyak kali begini, begini. Itu menurut pengakuan dari anak saya. Guna mendalami adanya kedugaan penganiayaan, unit PPA Polres Bitung telah menyita barang bukti berupa pengaris serta hasil visum. Selain itu, petugas turut memeriksa terduga pelaku beserta 17 aksi. Terima kasih telah menonton!